Saudara-saudara dalam kemanusiaan, ini kisah tentang Adila seorang perempuan asal Iran. Adila dan beberapa temannya terpaksa harus mengungsi dan dibantu oleh sejumlah orang, mereka pindah ke Republik Domenika. Di sana Adila dan teman-temannya menghadapi benturan budaya dan juga agama dan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan negeri aslinya. Saudara-saudara dalam keadaan seperti itu Adila mendapatkan kekuatan batin yang sangat luar biasa dan akhirnya ia bertemu dengan orang lain. Dalam pergemulan hidup dan kehidupannya, dia membutuhkan kedamaian, ketenteraman, ketenangan hati dan juga solusi dari masalah yang begitu pahit yang dihadapinya. Nah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa Adila bertemu dengan seorang pastor. Hidup merantau tidaklah mudah bagi sebagian orang. Saya harus merantau ke Republik Domenika yang berbahasa Spanyol. Tempatnya sangat indah, tapi berada di negara asing dengan bahasa yang asing membuat saya sangat kesulitan. Ini adalah perjalanan hidup saya, dari yang hilang semangat hidup saat awal merantau hingga akhirnya menemukan keajaiban. Hidup damai dan kekal. Diungsikan ke Republik Domenika, sebuah pulau yang indah di daerah Karibia. Agama mayoritas di pulau itu adalah Kristen. Mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-hari. Saat itu, saya belum mengerti bahasa mereka. Akibatnya, saya merasa kesepian hingga depresi dan hilang semangat hidup. Akibat depresi yang mendalam, saya sempat terpikir untuk bunuh diri. Dalam keputusasaan, satu malam, saya bermimpi didatangi Isa Almasih. Isa berkata, lebih baik pergi ke gereja daripada bunuh diri. Awalnya, saya sangat ragu. Saya belum pernah ke gereja, juga tidak mengerti bahasa Spanyol. Tapi, akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke gereja. Di sana, saya bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta membimbing dan menjawab setiap pertanyaan saya mengenai Isa Almasih. Saya merasa sangat senang bertemu pendeta itu dan bisa berkomunikasi. Bahkan belajar mengenai Isa Almasih darinya. Saya datang beberapa kali karena selalu merasa bahagia ketika mendengar kebenaran Injil yang disampaikan. Perkataan Isa inilah yang membuat saya terkesan. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajaran Isa dan mengimani Isa sebagai juru selamat. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selain memberi teman kebahagiaan dan semangat baru, Isa Almasih juga memberi saya keselamatan dari hukuman dosa-dosa saya. Saya juga senang bisa berbahasa Persia dengan pendeta itu. Dan ketika saya menyampaikan hal itu, pendeta berkata dia tidak bisa berbahasa Persia, hanya bisa berbahasa Spanyol. Kami terkagum dan menyadari keajaiban Allah dalam hidup kami. Sungguh Allah yang sudah menolong sehingga saya dapat memahami semua penjelasan pendeta mengenai Isa Almasih. Melalui kejadian itu, saya menyadari bahwa Allah peduli kepada keselamatan seorang perempuan muslim seperti saya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi Anda, wanita-wanita muslim juga mengalami hal yang sama. Apakah Anda merasa sendirian, kesetian atau depresi? Panggillah Isa Almasih seperti yang saya lakukan. Percayalah pada dia sebagai penyelamat sesuai ayat suci. Isa Almasih akan menjawab doa Anda dan menyelamatkan Anda. Keselamatan dari Isa Almasih membawa damai dan bahagia bagi mereka yang percaya. Setelah di sini untuk melihat video lain mengenai Isa Almasih. Sudara-sudara dalam kemanusiaan, di bumi ini banyak sekali orang seperti Adila. mengalami pergumulan hidup dan kehidupan karena alasan keagamaan, intoleransi, pergumulan yang sangat rumit dan tidak diurai. Dan ketika mereka berusaha untuk menemukan jalan keluar dengan caranya sendiri, mereka tidak menemukan apa-apa. Satu-satunya jalan damai yang mereka temukan adalah jalan Tuhan, jalan Kristus. Ia memberikan kelegaan, kedamean kepada mereka yang seperti itu. Mungkin juga Anda dalam pergumulan yang sama, datang kepada Kristus, ia membuka jalan, ia memberikan ketenangan, ketenteraan, dan ia tidak memandang siapa dirimu sekarang ini. semuanya karena kasih Tuhan, kasih Allah yang ada. Kemudian Anda merasakan kedamean dan kasih Allah tersebut itu sekarang dan sampai selama-lamanya.